Intro Halo, pemerintah saya, VBisnews. Jumpa lagi dengan saya, Alvar Pakasih dalam program VBisnews Global Market Review & Outlook pada 10-14 Mei 2021. Prospek kebijakan moneter longgar akan berlanjut. Ya, pasar investasi global pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya pasar mencermati dampak data non-farm payroll Amerika yang dirilis jauh dibawah ekspektasi pasar. Dengan harapan akan berlanjutnya prospek kebijakan moneter longgar dari The Fed. Kemudian investor selanjutnya akan mencermati pernyataan beberapa pejabat The Fed yang akan berbicara pada minggu mendatang ini. Di sisi lain, perkembangan pandemi COVID-19 terus diperhatikan dengan masih meningkatnya di Asia dan Amerika Selatan namun mengalami penurunan untuk Amerika dan Eropa. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 157,5 juta orang terinfeksi dunia dan 3,28 juta orang yang meninggal dan menyebar ke 218 negara dan teritori. Ya, pasar saham dunia pekan lalu terpantau bias muat, harga emas melonjak, dan US Dollar tergelincir. Ya, minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mengwarnai pergerakan pasar. Seperti apa di Namaika pasar hari-hari ini berikut detail dari VBIS News Global Market Revenue Outlook periode 10 sampai dengan 14 Mei 2021. Ya, kita mulai dengan pasar foreign exchange mataung US Dollar bekan lalu beris ke level 3,5 bulan terendahnya. Ini terpicu oleh data kenaikan tenaga kerja Amerika yang mengecewakan pasar. Dan ini juga memangkas harapan adanya kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat ini. Terpantau, US Dollar Index melemah merosot ke level 90.23, sementara Euro Dollar menguat ke level 1.2163, Ponsul ini juga menguat ke level 1.3986, dan Dollar Yen melemah ke level 108.94. Untuk minggu selanjutnya, US Dollar ini kemungkinan akan berupaya untuk adanya satu technical rebound. Teralui ke Bursa Saham Asia, pada minggu lalu agak mix, di mana investor sedang menunggu rilis data tenaga kerja Amerika untuk menentukan arah berikut kebijakan dari Fed. Ya, terpantau, Indeks Nikkei Jepang menguat ke level 29.353, sementara Indeks Hang Seng melemah ke level 28.611. Minggu depan berikutnya, kemungkinan Bursa Asia ini berpeluang menguat khususnya mulai dari awal pekan depan. Bursa Saham Amerika Wall Street pekan lalu menguat dan mencetak rekord kembali. Ini terpicu oleh prospek kebijakan moneter longgar The Fed, nampaknya akan terus berlanjut untuk menopang pemulihan ekonomi. Ya, Dow Jones Sider Shell Average berakhir di level 34.777 mencetak rekord, dan S&P 500 berada di level 4.234, ini juga mencetak rekord. Pasar emas dunia, Spot Gold pekan lalu menguat cukup tajam, signifikan ke level 1.831 USD per ounce-nya. Melonjak dalam minggu terbaiknya, dapat dikatakan demikian sejak November 2020 yang lalu. Ini terpicu oleh jatuhnya data tenaga kerja Amerika, serta merosotnya Matoang Dolar dan Yields Treasury AS. Berikutnya, kemungkinan Spot Gold ini akan bergerak ditahan profit taking pada pekan depan. Ya, demikian penulisan setiap VBIS News. Kita sudah membahas bersama VBIS News Global Market Revenue Outlook pada 10-14 Mei 2021. Saya di sini, saya berpikir kasih. Akan mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya. Stay safe, stay healthy. Salam VBIS!